Intro Ini perkaranya di wilayah Jakarta Barat ya Saya mulai ya Salam Salam merah putih buat semua teman-teman media Se-Indonesia, media online dan media masa Jadi hari ini Kebetulan Saya Sekarang berada di Poris Metro Jakarta Selatan Karena memang ada Acara pelantikan Kapuris yang baru Yaitu Bapak Sumes Ade Arisam Karena kebetulan memang kita juga Bersahabat lama Saya ingin mengucapkan juga ya Jadi Nah di sela-sela ini Saya kemudian memang sangat intensi Sangat perhatian terhadap perkara Pihara Pihara Buddha In Entang yang ada di Jakarta Barat ya Jadi Ini Sangat Berkara yang sangat Sangat bertendensi Apa Soal agama ya Saya tidak mau bicara agama Tapi ini memang Ada piharat Sudah lama Sudah 20 tahun beroperasi Kemudian tiba-tiba Semingguan kemarin Kemudian ada orang Masuk ke pihara itu Mengacak-ngacak Merusak Tempat ibadahnya Patung-patungnya juga Ada yang dirusak Kemudian mencoba Membukul Berankas Kemudian orang yang Pumat yang ada di pihara itu Diusir dengan Pukulan-pukulan Sehingga Mengalami Apa Apa Penganiaan Dan mereka terusir Kemarin itu Nah Ketika saya mendapatkan puasa Kemudian saya Mencoba untuk Merapikan ini Dan mereka sudah bisa Beribadah kembali Nah persoalannya Bahwasannya Mereka ini Si umat ini Dilaporkan Oleh Si orang yang Yang masuk Melaporkan perusahaan itu Dengan laporan Adanya Apa Masuk Jadi mereka menguasai Tanah orang Begitu kan Nah Ini saya sudah dapat data lengkap Dimana sebenarnya Tanah dari pihara Pihara Ten Entang ini Adalah tanah umat Yang sudah dikerjakan Sejak tahun 1999 Dimana kemudian Tanah Tanah umat ini Dibangunan pihara Dan sejak 2002 Tanah ini Dan bangunannya Sudah D D D Kerjakan 2002 Sudah dipakai Dan sudah ada Persuduan Menteri Agama Sehingga Piara ini sudah berjalan Selama kira-kira 20 tahun Dari 2002 Sampai 2022 Ini Piara ini menjadi Pihara umat Tempat umat Puda beribadah Sudah 20 tahun Sehingga Rasa-rasanya Kepemilikan Apalagi sudah ada Hibah Tahun 1999 2000 Kemudian Di 2012 Sudah ada pengesahan Hibah juga Dan yang memberikan Hibah adalah Umat pihara itu juga Sebagai Sebagai yang Yang Memiliki tanah Kedahulu Nah Setelah hibah Sudah diserahkan Sudah rapi lah ini Sejak 2012 Sehingga Hibah Sudah ini menjadi Apa Tempat ibadahnya Umat Sampai Sekarang Nah Tiba-tiba Tahun 2012 Ke-13 Ada salah satu Anak dari Yang pemeribah ini Kemudian Mencoba Menyatakan Sertifikat Yang ada Hilang Dan dibuatkanlah Sertifikat baru Oleh mereka Dengan bantuan BPN Dengan alasan Sertifikat lama hilang Dibuatlah Sertifikat baru Padahal Sertifikatnya ada Di Umat Di wilayah umat Sehingga Ini adalah Suatu persoalan Tersendiri Yang memang Umat ini Kemudian menjadi Tersangka Dilakukan di Pores Jakarta Barat Besok Kemudian mereka Akan dipanggil Sebagai tersangka Nah ini yang kita Tidak bisa terima Karena sebenarnya Sudah ada Hibah Yang diberikan Oleh Si Orang tua Aliwaris Kepada umat Tanahnya ini Jadi saya akan Ambil cerita Mengenai Gambar-gambar ini Nah ini Ini adalah Ketika pembangunan Sekitar tahun 2000an Ini adalah Pembangunan Sekitar tahun 2000an Ketika meletakkan Batu pertama Untuk Pembuatan Tempat ibadah Pihara Dan entan Ini tahun 2000an Ini waktu itu Pimpinan umat Kemudian beserta Para jemaatnya Dari tanah kosong ini Tahun 2000an Dibangun lah Gitu Dan atas izin dari Kementerian Agama juga Dibangun Ini satu Nah ini mulai Pembangunannya Tahun 2000an Ini ya Bisa dilihat ya Pembangunannya ya Ya kan Kanan ya Pembangunannya Tahun 2000an dimulai Jadi umat ini Danau umat semua Dipakai Danau umat buda Dipakai untuk Membangun Ya Ya Nah ini juga Sudah mulai jadi Sudah mulai jadi Ini oleh umat buda Dibangun Gedungnya Ya Sudah mulai jadi Ini dia Ya silahkan Nah ini umat buda sendiri Yang membangun ini Hingga sudah mulai jadi ya Ya Ini Patung budanya Diangkut Pakai Pakai Kron Alat akut Jadi dimasuk ke dalam Ini sekitar tahun 2000an juga Ya Ini silahkan Ini lihat ya Ya Nah Ini ketika peresmian Oleh Menteri Apa Dirian Agama pada waktu itu juga Peresmian Jadi Vihara Nanti tahun 2002 Kalau gak salah ini Ya sudah ya Nah Jadi Gedung itu dibangun oleh umat Dengan dana umat Ya Kemudian juga Kita mendapat keserangan juga Tanah itu juga dibuli oleh dana umat Cuma atas nama Satu orang Nah satu orang ini yang kemudian Ali warisnya Nah ini dia Ketika peresmian Peresmian tahun 2002-2003 nih Peresmiannya Ini dia Ya Oke Bisa lihat ya Ya Nah ini juga Ibadahnya Sejak 2003 lah Ibadah berlangsung Jadi 2002 ini 20 tahun ini Tempat ibadah dipakai Ya Nah Sertifikat pada waktu itu sudah ada Kemudian dihibahkan kepada umat Jadi Sertifikat itu sampai sekarang ada di umat Ya Ini pola ibadahnya juga dia Ya kan Ya kan Ini ibadahnya Ya Ya Oke Nah ini tadi Udah ya Ini adalah cerita tahun 2002 Nah Sertifikat sudah diserahkan kepada umat Kepada Yaisan 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 Meta inilah yang Sejak 2000-an ini sudah menjaga Tempat ibadah ini Dan berlangsunglah ibadah Setiap hari terus menerus Kemudian Sampai ketika Ada orang melaborkan Report Jakarta Barat Tentang seolah-olah adanya Apa Umat memuasai tempat ibadah Padahal itu tidak ada Jadi dasarnya adalah Mereka membuat Suatu kehilangan sertifikat Kemudian Sertifikat ini Mereka gandakan dengan sertifikat baru Melalui bantuan BPN Dipulai sertifikat baru Kemudian mereka balik nama kepada Ali warisnya Kemudian Ali waris ini kemudian Mengajukan Suatu laporan polisi Kepada polisi Tentang adanya Tempat Umat-umat ini Yang kemudian Beribadah disitu Makanya kemudian Mereka melakukan Pengusiran Penjarahan Perambokan Di tempat ibadah Yang ada di Jakarta Barat itu Nah itu dia Nah Padahal Sipa sudah ada Ibadah ini sudah ada Sejak tahun Bentar Saya carikan ya Menipah ya Nah ini Surat hibanya Hiba kemudian ditetapkan oleh si Orang tua Ali waris ini 2013 Surat hibah Jadi hibah sudah diserahkan Dan seribkannya Surat hibah sudah diserahkan Ini bukti Surat hibahnya Ya Nah mereka baru bikin Baru bikin Setelah baru itu Tahun 2019 2020 Si Si Peraku-peraku ini kan Gitu Jadi hibah ini sudah ada Ini bukti hibahnya Jadi Tanah itu adalah Sudah milik dari para Umat Umat buddha ya Dan ini umat yang beribadah disana Dan yayasannya sudah ada Nah ini ada bukti surat hibahnya Nah persoalannya Kenapa kemudian Umat ini dijadikan tersangka Para Para Pengurus yayasan dijadikan tersangka Nah ini nanti kita akan Kejar di Kores Jara Pahabarat Apa yang terjadi Yang jelas Ini semua sudah Rapi Kalau menurut kami Sudah rapi Apalagi Kemarin Mereka melakukan Masuk itu Tanpa Dasar eksekusi penadilan Sehingga adalah ilegal Makanya Saya akan melaporkan Para pelaku ini Adanya Eh sudah dilaporkan Pengurusakan Kemudian Kita laporkan adanya Ada surat-surat palsu Atau surat-surat Menggandakan Repumen yang sudah ada Aslifikat sudah ada Asli Tapi mereka gandakan lagi Itu nanti saya akan Laporkan ke Pundang Metro Jaya Ya Itu dia Nah Siapa yang Pengusiran ini Yang melakukan adalah Patut diduga Seorang pengacara Sukawati Pakpahan Namanya Sukawati Pakpahan Ini pengacara Yang membawa Premat Masuk ke dalam Dan menemput Tempat kepeda itu Makanya ini kami kejar Supaya Yang bersangkutan Pengacaranya ditangkap Namanya Sukawati Pakpahan Ya Nama lengkapnya Sukawati S. Pakpahan Saya gak tau ini perempuan Atau laki-laki Yang jelas Mereka ini Apa Yang melakukan ini Dan mereka juga pasang Semanduk Kemarin itu kan Sudah kita jokot Ini saya akan Kejar supaya mereka Ditangkap ini Karena mereka melakukan Penganian juga Dan melakukan perusahaan terhadap Tempat ibadah Buddha Ya Nah Silahkan ini ada Apa Pegurut Silahkan Nanti kasih jalan sebentar Ya Silahkan ini adalah Pegurut Lanjut Ini ketua hiasan Namanya Pak Lim Heng Ming Pak Lim Lim Heng Ming Lim Heng Ming Lim Heng Ming Itu ada kaitannya dengan Almar Lim Ciriong Pak mungkin bisa dibuka Maskernya Pak Biar supaya nanti Bapak bisa bicara Mengapa aku Ini peristiwa di Jakarta Barat Kebetulan saya lagi Apa Mau menyambut Kapurus Baru Dicara Selatan Tapi disini Ada ini Silahkan kalau mau bertanya Ya Ini adalah pemilik kiasan Sejak 2000 Berapa 2002 2002 Ya saya berberdiri Kemudian hibah sudah dikasih 2013 Sebenarnya ada hibah yang 2002 juga Tapi Berkasnya hilang Dibuat hibah baru Tapi 2020 Dilaporkan lah Bapak ini Dengan adanya silikat baru Yang digandakan Gitu Ya Ini yang kita nanti Kerja di pola ya Ya Ini Pak Lim Kemudian Ibu Sherly Adalah Ini Sudah Bicet yang Dianyaya kemarin ya Jadi kita akan Dianyaya kejar Mereka sempat jadi tersangka Ini Di Polos Metro Jakarta Barat Gitu kan Betul ya Ya ini makanya Kita Telek media Kita nyampein Sulut Usah Silahkan Pak Lim Kalau mau bicara Mengenai Sejarah Gitu Oke jadi Wihara sendiri Kemarin kan sempat Ada Ketulis di beberapa Media Gitu ya Menyatakan bahwa Sebenarnya Kita ini Menyerobot Gitu ya Padahal Sebenarnya Wihara sendiri Sudah berdiri 20 tahun yang lalu Jadi kalau dikatakan kita Menyerobot Menyerobot apa Gitu kan Jadi disini sudah ada Terbukti dari foto Bahwa kita membeli tanah itu Awalnya adalah kosong Nah setelah kosong Diprakasai oleh Salah satu Ibu Yaitu Ibu Ami Dengan beberapa pendiri Menyatakan Yuk kita bangun Wihara Nah jadi ada Empat pendiri ini Oke yuk kita bangun Nah empat pendiri ini Berswadaya bareng Dengan umat-umat yang lain Membangun Wiharanya Jadi si ibu itu Hanya membeli tanahnya Nah jadi 20 tahun yang lalu itu Sudah Ada Wihara ini Jadi kita bukan Menyerobot Gitu ya kan Yang dikatakan Seperti di media Nah kemudian Di tahun 2012 Sertifikat ini keluar Gitu ya Nah pada saat 2012 Keluar Disambut juga dengan Selatibah juga Gitu Jadi kita punya Yang aslinya Nah tau-taunya Tiba-tiba di tahun 2020 Keluar lagi Satu sertifikat Gitu yang dinyatakan Bahwa katanya Dituganya Hilang katanya Sertifikatnya hilang Padahal sertifikatnya Dari tangan kita Di tangan yayasan Kita simpan Dan pihak Ali Waris Tahu bahwa Sertifikatnya Dari tangan kita Tapi beliau Memberikan keterangan palsu Kepada Diduga lah ya Memberikan keterangan palsu Kepada Perti ke atas nama Ali Waris Gitu Nah jadi Kronologisnya Seperti itu sih Jadi sekarang kita Yang tinggal disana Yang beribadah disana Tiba-tiba Kerja di tanggal 22 kemarin Yang sangat disayangkan Tiba-tiba Ada orang yang masuk Mengatakan adalah Oknum Pengacara Dan dengan Konco-konconya Itulah ya Premanis gitu Dan Ali Warisnya Juga hadir Mengusir Satu-satunya Kita juga Pada saat itu Kita lagi mau Sembayang Diusir paksa Ditarik Didorong Dengan kekerasan Di ananya Secara brutal Dan pada akhirnya Kita buatkan laporan Pengroyokan Dan kemarin Dari Bank Deolipan Juga ada bantu kita Pada akhirnya Wihara sudah terbuka Pada saat dibuka Dalamnya dalam Kondisi yang sangat Penyedihkan gitu ya Tempat meja Sembayang itu Semua diobrak-abrik Semuanya Diberantakin Itu benar-benar Membuat kita Sangat marah Sekali sebenarnya Berangkas kita Yang isinya Uang umat Juga dibobol Itu benar-benar Kayak perampokan Di dalam rumah ibadah Jadi dibobol Dan sampai sekarang Masih belum Dilakukan Tindakan Apapun Ke polisnya Jadi ini masih Kondisinya Di wihara Masih belum bisa dipakai Karena kita gak berani Takutnya ini ada Sidik jari-sidik jari Dari oknum tersebut Perman itu Jadi Disini kita minta Bank Deolipan Untuk membantu kita Untuk supaya Polisi bisa Segera menidaklanjuti Kita Orang minoritas ini Gitu ya Silahkan Pak Dari Polis Jakarta Barat Kita lagi di Polisi Selatan Tapi kita bicara tentang Polis Jakarta Barat Ada teman-teman yang mau bertanya Total perugian mungkin berapa Di dalam berangkas sendiri itu Ada sekitar Ruang umat Yang dikumpulkan Karena kita mau Melakukan Baksos Dan segala Ruang untuk Apa sih namanya Kepentingan Wihara Ada sekitar Ratusan juta Hampir 500 Di dalamnya Jadi di dalam juga ada mobil Ada motor Terus kemudian Ada uang bendahara Yang pada saat itu Lagi bekerja Dan ditarik paksa Jadi kita gak sempat ambil Uang di meja Dan kemarin kita lihat Uangnya udah gak ada Di meja Jadi kayak Ada air purifier Mic Sound system Hilang gitu Jadi Ini bener-bener Gak kayak Perampokan gitu Kemudian Kemudian Sempat Kepat ibarannya Disegel Disegel Dikunci oleh mereka Disegel ya Dengan gembok Dan mereka bikin Spanduk Udah Kami bongkar Oke Oke Untuk jumlah pastinya Mungkin Belum Pastikan Karena kan sekarang Kita gak berani menyaksin ya Biarkan itu polisi Yang mencintang-cintin Supaya gak ada Filoporin Apapun Ini apa Namanya Yaesanya Yaesanya Vihara Meta Faruna Maitreya Green Garden Lebih singkat Namanya apa Tien Anfang Untuk pandai Tien Anfang Tien Anfang Oke ya Jangan pernah ketahui Ini Vihara Kalau gereja Di Jelebon Kan belum ada Ada nih Udah ada Tapi Ada lagi pak Aman Aman itu dulu ya Aman Terima kasih banyak